Setelah dilaksanakan voting, akhirnya Budi Setiawan terpilih sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Jambi masa bakti 2020 hingga 2024 dengan perolehan suara 32 untuk Budi Setiawan dan 26 suara untuk petahana Indra Armendaris. Pemilihan Ketua KONI Provinsi Jambi periode 2020 hingga 2024 di salah satu hotel ternama di kota Jambi pada Rabu 23 Desember 2020 sempat berlangsung alot. Pasalnya dalam voting pemegang hak suara semula berlangsung imbang. Namun memasuki penghitungan akhir suara, Budi Setiawan berhasil mengantomi 32 suara sedangkan Indra Armendaris hanya 26 suara dan 1 suara dinyatakan tidak sah. Pada Musport Prof 2020 ini terdapat 46 cabang olahraga, 11 KONI Kabupaten Kota, 1 dari KONI Pusat dan 1 KONI Provinsi Jambi. Dalam Musport Prof ini terdapat satu cabang yang tidak hadir, yaitu cabang olahraga Get Ball. Sehingga seluruh suara yang diperbutkan sebanyak 59 suara, kemudian ada satu suara yang tidak sah karena mencoblos nama bukan dalam kotak suara. Dalam visi dan misinya, Budi Setiawan ingin mewujudkan olahraga di Provinsi Jambi yang maju dan berprestasi, bahkan akan secepatnya melakukan pelat das secepatnya. Dan selanjutnya, untuk memajukan olahraga di Provinsi Jambi harus ada sinergritas antara KONI dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah Provinsi Jambi dan pihak swasta. Dengan unggulnya perolehan surat suara tersebut, pimpinan sidang memutuskan, Budi Setiawan sebagai ketua terpilih KONI Provinsi Jambi masa bakti 2020 hingga 2024. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lidia Muspok yang memang pada hari ini memang pelaksanaan Muspok ini memang disukses, aman, damai, dan insya Allah ke depan olahraga Provinsi Jambi ini kita bersama-sama untuk wujudkan olahraga Provinsi Jambi berprestasi. Dan saya berharap semua pemangku olahraga, mulai dari remprop, swasta, dan pecinta-pencinta olahraga untuk bersinergi dengan KONI Provinsi Jambi yang baru, yang mudah-mudahan kalau kita buang ibu-ibu kita masing-masing, insya Allah olahraga Provinsi Jambi akan berjalan dengan baik. Karena memang belum ada data di saya, tapi yang jelas 2024, KONI Sumatera Utara, KONI Aceh itu saya targetkan skul besar untuk Provinsi Jambi. Sementara itu, Indra Armendaris mengakui ikhlas atas kekalahannya pada pemilihan. Namun demikian, Indra berharap dapat memajukan olahraga di Provinsi Jambi juga siap memberikan sumbang si saran dalam memajukan olahraga di Provinsi Jambi. Maka saya selaku calon yang kebetulan belum mendapat amanah dari kawan-kawan, saya menyatakan saya bisa menerima hasil musor Provinsi Jambi ini dan kita semua mesti memberikan kesempatan kepada kepemurusan ini nanti untuk bisa membawa olahraga Jambi ini lebih baik. Atlet Jambi akan lebih banyak yang membanggakan daerah Jambi kalau bisa juga membanggakan di tingkat nasional dan internasional. Trian Cen Cen, Cek TV, melaporkan